Pemkap Tanja Barat melalui BKPSDM telah memulai rekrutmen calon B3K gelombang kedua. Dan ini difokuskan bagi tenaga honorer yang mengabdi selama 2 tahun lamanya atau yang tidak terdata di BKN Pusat. Hal ini dibenarkan langsung oleh kabit PSIKA BKPSDM Tanja Barat, Siti Rahmah Husin. Menurutnya, tenaga honorer yang ada di Tanja Barat mempunyai kesempatan yang sabah untuk dapat mengikuti kompetisi dalam menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau B3K. Rekrutmen calon B3K gelombang kedua ini telah dibuka sejak 17 November hingga 31 Desember. Untuk gelombang keduanya di tanggal 17 November ini sudah mulai dibuka sampai nanti pendaftarnya di tanggal 31 Desember 2024. Apakah yang mana boleh mendaftar itu kalau sesuai dengan arahan dari BKN itu silahkan gitu mendaftar yang memang tidak masuk dalam database gitu. Tapi sudah bekerja selama 2 tahun. Kalau sekarang ini belum labu sama Cikgu kalau bisa lihat? Kalau kita dapat informasi dari kawan-kawan yang banyak bertanya, ada katanya sudah dibuka kan akunnya, bisa daftar, ada juga yang lain-lain gitu. Karena kita kan tidak tahu nih akun peserta itu seperti akun gitu. Yang tahu itu peserta itu sendiri. Kalau misalnya bisa didaftar, waktu mendaftar membuka buat akun dan bisa masuk dalam akun itu berarti boleh daftar sudah. Kita kan tidak lihat gitu, yang bersakutan sendiri itu tidak lihat gitu kan seperti aku.